Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel Aliman Underscore Office Kali ini saya akan membahas mengenai masalah hukum acara pidana Berbicara mengenai hukum acara pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana Atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil Beberapa ahli yuris memberikan definisi Dari hukum acara pidana antara lain Yaitu salah satu ahli yang bernama Simon Yang mengatakan bahwa hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya Mempergunakan haknya untuk menghukum atau menjatuhkan hukuman Kemudian seorang ahli yang bernama Van Bemelen Yang mengatakan bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan-kumpulan ketentuan hukum yang mengatur Bagaimana cara negara bila dihadapkan suatu kejadian Yang menimbulkan Prasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana Dengan perantaraan alat-alatnya Untuk mencari kebenaran Menetapkan di muka hakim suatu keputusan Mengenai perbuatan yang didakwakan Bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti Dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan Kemudian seorang ahli berikutnya itu Depos Kemper Yang mengatakan bahwa Hukum acara pidana itu adalah sejumlah asas-asas Dan peraturan-peraturan undang-undang Yang mengatur hak negara untuk menghukum Bila mana undang-undang pidana dilanggar Ahli berikutnya Sudarto mengatakan bahwa Hukum acara pidana itu adalah aturan-aturan Yang memberikan petunjuk Apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum Seorang ahli lagi yang mengatakan bahwa Hukum acara pidana adalah Hukum yang mempelajari peraturan Yang diadakan oleh negara Dalam hal adanya persangkaan Telah dilanggarnya undang-undang pidana Sesuai dengan pendapat Ahmad Sumadi Parja Kemudian Ahli lain Wiriono Wiriono Prodo Dikoro Mengatakan bahwa Hukum acara pidana Merupakan suatu rangkaian Peraturan-peraturan yang memuat Cara Bagaimana badan pemerintah yang berkuasa Yaitu kepolisian Kejasaan dan pengadilan Harus bertindak Guna mencapai tujuan negara Dengan mengadakan hukum pidana Sedangkan Ersusila mengatakan bahwa Hukum acara pidana adalah hukum Yang mengatur tentang cara bagaimana Mempertahankan Atau menyelenggarakan hukum Pidana materil Sehingga Dapat memperoleh putusan Hakim Dan cara bagaimana isi keputusan itu Harus dilaksanakan Sedangkan Simurangkir Memberikan Teori Mengenai hukum acara pidana Bahwa Hukum acara yang Melaksanakan Dan mempertahankan Hukum pidana materil Itu Teori daripada Simurangkir Sedangkan teori daripada Pramadya Puspa Memberikan statement bahwa Hukum acara pidana itu Ketentuan-ketentuan hukum Yang mengatur Dengan cara bagaimana Tertib hukum pidana Harus ditegakkan Atau dilaksanakan Dengan baik Seandainya terjadi pelanggaran Dan cara bagaimanakah Negara harus menunaikan Hak pidana Atau hak menghukumnya Kepada si pelanggar hukum Atau terdakwa Seandainya Terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana Pihak negara diwakili oleh Penuntut Umum Atau Jaksa Dimana Jaksa harus menuntut Atau mengajukan Tuntutan perkara itu Di muka pengadilan Susili Yuwono Seorang ahli mengatakan bahwa Pengertian hukum acara pidana Ialah Ketentuan-ketentuan Hukum Yang memuat tentang hak Dan kewajiban Dari mereka yang tersangkut Dalam proses pidana Serta Tata cara Dari suatu proses pidana Dari beberapa statement Para ahli tersebut Di atas Dapat disimpulkan bahwa Hukum acara pidana Adalah Hukum yang mengatur Tata cara Mempertahankan Dan menyelenggarakan Hukum pidana materil Di dalam persidangan Sebelum kita Membahas lebih jauh Hukum acara pidana Kita melihat dulu Sejarah Hukum acara pidana Bagaimana sejarahnya Bahwa sejarah hukum Merupakan Bagian dari sejarah umum Sesuai dengan apa Yang dicilisitakannya Sejarah menyajikan Dalam bentuk sinopsis Suatu keterpaduan Seluruh aspek Masyarakatan Dari abad ke abad Yakni Sejak untuk pertama kali Tersedia informasi Sampai hari ini Akan tetapi Tidak terhingganya Ruang lingkup misi Yang akan dijelajah ini Mengakibatkan Bahwa Untuk alasan arasan praktis Maka penugasan tersebut Dibelah menjadi Beberapa Bagian Yaitu Menurut Tolak ukur Kronologis Misalnya Sejarah purbakala Abad pertengahan Dan sebagainya Berikutnya menurut Tolak ukur ilmu bumi Seperti sejarah Belgia Amerika Serikat Dan lain-lain Atas dasar Tematik Yaitu sejarah ekonomi Literatur Kesenian Hukum Dan lain-lain Sementara Sejarah hukum Menurut Arief Seriono Merupakan Salah satu bidang Studi hukum Yang mempelajari Perkembangan Dan asal-usul Sistem hukum Dalam suatu Masyarakat tertentu Dan memperbandingkannya Antara hukum Yang berbeda Karena dibatasi Waktu yang berbeda Pula Ruang lingkup Sejarah hukum Mempelajari Sistem hukum Yang pernah berlaku Serta Membandingkan Dengan sistem hukum Yang berlaku sekarang Kalau kita melihat Bahwa Sistem hukum Yang berlaku Di dunia Ada bermacam-macam Dan memiliki Keanekan regaman Antara sistem hukum Yang satu Dengan sistem hukum Yang lain Antara sistem hukum Yang satu Dengan sistem hukum Yang lain Menurut Eric L. Ricard Pakar hukum Global Business Dari India Universiti Menjelaskan Bahwa Sistem hukum Yang utama Di dunia Yaitu The worst Mayor legal system Sebagai berikut Yaitu Kita Kita Ketahu Yaitu Civil law Atau hukum Civil berdasarkan Kode civil Yang terkodifikasi Yang dipraktekan Oleh negara-negara Eropa kontinental Termasuk Bekas Jajahannya Sistem hukum Ini berakar Dari hukum Rumawi Atau Roman law Kemudian Sistem hukum Common law Atau hukum Yang berdasarkan Kebiasaan Berdasarkan Presiden Atau judge Met law Sistem hukum Ini dipraktekan Di negara Anglo-Saxon Seperti Inggris Dan Amerika Kemudian Sistem hukum Islamic law Atau hukum Islam Yaitu Hukum Yang berdasarkan Syarat Islam Yang bersumber Dari Al-Quran Dan Hadis Kemudian Sistem hukum Sosial law Yaitu Sistem hukum Yang diperhatikan Di negara-negara Sosialis Sipsaharan Afrika Sistem hukum Yang diperhatikan Di negara-negara Afrika Yang berada Di sebelah Selatan Gunung Sahara Far East Far East Atau sistem hukum Ini merupakan Sistem hukum Yang kompleks Yang merupakan Perpaduan Antara sistem Sistem civil law Komul law Dan hukum Islam Sebagai basis fundamental Masyarakat Selain Sistem-sistem hukum Di atas Di Indonesia Dikenal Sistem aturan Yang berlaku Dalam kehidupan Masyarakat Indonesia Yang berasal Dari Adat kebiasaan Yang secara Turun-temurun Dihormati Dan ditaati Oleh masyarakat Sebagai satu tradisi Bahasa Indonesia Yang disebut Dengan hukum Adat Sejarah hukum Indonesia Pada masa Sebelum Kemerdekaan Itu dipengaruhi Oleh hukum Adat Dan kemudian Diganti oleh Sistem hukum Civil law Karena adanya Penjejaan Belanda Bahwa sebelum Berlakunya Undang-undang Baru di Negara Belanda Yaitu Pada tahun 1836 Skolten Van Oelheren Telah Menyatakan Kesediaannya Untuk Mempersiapkan Undang-undang Baru di India Belanda Disamping Jabatannya Sebagai Presiden Hukreshoff Ia memaku Jabatan Pada tahun 1837 Dan bersama Dengan Mr. Van Floten Dan Mr. Van Mijer Ia diangkat Oleh gubernur Jendral De Arends Sebagai Panitia Untuk Mempersiapkan Perundang-undangan Baru di India Belanda Pada tahun 1838 Belanda Baru saja Terlepas Dari penjajahan Perancis Pada Pada waktu itu Golongan Legis Memandang Bahwa Semua Peraturan Seharusnya Dalam bentuk Undang-undang Sangatlah kuat Berlaku ketentuan Pada saat itu Yaitu ketentuan Yang tertulis Dan dibuat Dengan Sengaja Kemudian pada Tahun 1838 Schotten Van Harlem Dikembalikan Ke negara Belanda Untuk Menggantikan Panitia Di India Belanda Pada tahun 1839 Dibentuk Kembali Panitia Baru oleh Menteri Jajahan Van De Bos Hasil Dari karyanya Adalah Sebuah Rancangan Peraturan Tata Peradilan Sebuah Rancangan Kitab-kitab Undang-undang Berdata Dan Kitab-undang Undang-undang Dagang Di Hindia Belanda Rancangan Undang-undang Tentang Tata Peradilan Itu Dioleh Lagi Oleh J. Van Der Vine Mr. Hogeven Mr. Hurtman Dan Mr. Fischer Kemudian Pada Waktu Dibuarkannya Panitia Sekolten Di Negara Belanda Pada Tahun 1845 Mr. Hal Fischer Diangkat oleh Raja Sebagai Presiden Huggers Sof Di Hindia Belanda Merangkap Komisaris Khusus Mengatur Mulai berlakunya Undang-undang Itu Bahwa Sesuai dengan Perintah Raja Belanda Pada Tanggal 16 Mei 1846 Nomor Satu Pada Satu Ketentu Tentu 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 Peraturan Tentu Susunan Pengadilan Dan Kebijaksanaan Pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Peraturan Peraturan Hukum Yang dibuat Untuk Hindia Belanda Yaitu Sebagai Berikut Yaitu Yang pertama Ketentu Umum Tentu Pernandangan Yang kedua Peraturan Tentang Susunan Pengadilan Dan Kebijaksanaan Pengadilan Yang ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang keempat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kemudian Ketentuan Ketentuan Tentu Kejahatan Yang dilakukan Pada Kesempatan Jatuh Pak Ilit Dan terbukti Tidak Mampu Begitu Pula Kalau Diadakan Penangguhan Pembayaran Peraturan Acara Perdata Untuk Hogers Dan Rat Van Justis Peraturan Tata Usaha Kepolisian Beserta Pengadilan Sipil Dan Penentuan Perkara Kriminal Mengenai Golongan Bumi Putra Dan Orang-orang Yang dipersamakan Kita melangkah Ke Periode Pemerintahan Jepang Kita ketahui Bersama Bahwa Pada Saman Tentukan Jepang Pada Tidak Terjadi Perubahan Asasi Kecuali Hapusnya Rat Van Justis Sebagai Pengadilan Untuk Golongan Eropa Dengan Undang-Undang Osam Osamu 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 Serei Nomor 1 Tahun 1942 Yang mulai berlaku Pada tanggal 7 Maret 1942 Dikeluarkan Aturan Peralian di Jawa Dan Madura Yang berbunyi Semua Badan-Badan Pemerintahan Dan kekuasaannya Hukum Dan undang-undang Dari pemerintah Yang dulu Tetap Daku Sah Buat Sementara Waktu Asal saja Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Militer Kemudian Kita Melangkah Ke periode Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia Pada Masa Berlakunya Hukum Bidana Di Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Dibagi Menjadi Empat Masa Sebagaimana Dalam Sejarah Tata Hukum Negara Indonesia Yang Dilesarkan Pada Berlakunya Empat Konstitusi Indonesia Yaitu Masa Pasca Kemerdekaan Dengan Konstitusi Undang-Undang 1945 Yang Kedua Setelah Indonesia Menggunakan Konstitusi Negara Serikat Atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat Ketika Masa Indonesia Menggunakan Konstitusi Sementara Atau UD Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Dan yang terakhir Masa Indonesia Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1945 Sampai tahun 1949 Saya rasa cukup Sampai disini Pembahasan Kita mengenai Hukum Acara Bidana Insya Allah Pada kontin berikutnya Saya akan melanjutkan Lebih dan kurangnya Mohon maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video